oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam bahagia salam silahkan kami jangan lupa teman-teman tekan subscribe eh untuk menjalin persaudaraan semakin banyak teman-teman semakin banyak rezeki hehehe seperti itu ya teman-teman hari ini saya akan menerusul jalan desa nih teman-teman ini jalan eh tadi dari jalan nasional ya kombensin Sumpiu ya jalan nasional Jogja Brokto hari ini saya akan menerusul jalan Nusa Dagi gimana Nusa Dagi ini ini termasuk Kecamatan Sumpiu Kabupaten Banyumat terkenal dengan daerah yang sering banjir teman-teman teman-teman hari ini saya mencoba jalan-jalan ini menelusuri jalan berawal dari jalan eh desa ini ketemu jalan bisa terus ternyata jalan ini dikelilingi oleh sawah teman-teman keinginan sawah tuh pemandangannya ini jalannya dari pinggir sawah terus ini nih kita nikmatin teman-teman sambil kita memandang apa mensyukuri nikmat Tuhan yang maizrah dimana kita berikan keadaan alam yang sangat indah seperti ini yang rindang sejuk dan terdiri sajikan oleh awan yang indah itu ada teman-teman ini jalan desa teman-teman nanti saya akan menerusur sebenarnya di daerah mana Nusa Dagi itu yang sering kebanjiran ini mumpung suasana terang seperti ini Insya Allah ini indah tidak banjir ya teman-teman ya cuman saya penasaran jalannya itu suasananya itu daerah sebelah mana ya gitu nah kabar-kabarnya sih ini memang jauh dari jalan raya ini saya sudah berjalan seperti ini sebenarnya jalannya halus ini teman-teman asfal seperti ini cuman agak sempit ini ini sebelah kanan ini yang pohon-pohon ini bawahnya ada sungai teman-teman terus sebelah kiri ada irigasi terus kemudian sawah kalau kita lihat pemandangan alamnya itu indah sekali tuh atas ya awalnya itu indahkan seperti ini nanti kita berusur teman-teman ini saya masih di daerah kalau orang sini masih daerah karet ini nih indah banget kanan diri dan anu suasananya sebenarnya ini ini kalau pagi-pagi dinikmatin untuk jalan-jalan naturali-lari pagi ini enak banget ini nih nih suasananya nih seperti ini ini masuk desa merawati desa cuman sebentar kayaknya ini nanti terus kita luar lagi luar dinggir sawah lagi ini nah ini pertigaan ini kalau kita ambil kanan ini sampai sumpiu teman-teman nanti bisa sampai keadaan sumpiu pasar sumpiu kalau kita ambil kiri ini nah ini kita ambil kiri nah ini ke kiri kalau lurus terus itu jalannya agak rusak sih itu bisa tembus nanti ke daerah mana kebangsari terus ambil kanan bisa sampai ke pantai cetek dan pantai ano apa gua jadi jajar nih saya ambil kanan lagi karena saya ini akan ke nusa kiri nah ini nah ini katanya jalan ini lurus sudah sampai nusa kiri teman-teman kita ikutinnya ini jalannya sangat berhati-hati harus disini teman-teman karena ini sebelah kiri langsung dengan irigasi cornya itu tidak ada batasnya itu hati-hati kalau persimpangan dikantau dampak ada perlu diperbimbangkan lagi ini ini SD karet ini SD sumpiu ini sudah masuknya sebelah kanan ini ini kan jalan sempit banget cuma indah sekali ini jalannya bergalok-galok sudah lulusin dulu apa halus nah ini kan nih nih enak banget nih tuh udah halus lewat pinggir sawah lagi teman-teman ini memang mulai daerah sini ini nih nah ini mulai batas saya ini biasanya kalau hujan daerah Banyumas kalau hujan gede ini sering banjir Banyumas Timur ini termasuknya ini nah ini kan karena berbatasan dengan sawah dan irigasi tuh indah sekali suasananya panen sebenarnya sudah halus ini teman-teman desa ini ini kan tuh indah sekali teman-teman tuh disaksikan oleh pemandangan sawah dan awan atasnya dan kanan kiri juga masih apa rindang dan asri banget ini banyak pohon-pohon pisangnya supurnya pohon-pohon ambon ini petani-petani kreatif pinggiran-pinggiran irigasi ditanamin oleh pohon-pohon untuk menambah penghasilan ini tuh non jauh disana kelihatan tuh pegunungan itu itu pegunungan daerah cetes itu teman-teman sudah kelihatan itu kalau kita lewat tambak lurus itu nanti ternyata gini jalannya belok-belok seperti ini tapi ya lu sini nih nih kalau musim banjir seperti ini asfalnya itu enggak kelihatan teman-teman kayak yang kemarin musim-musim banjir kemarin nah kan indah sekali ya kita lurus lagi tuh suasananya tuh enak banget ini sejuk nih buat jalan-jalan kalau pagi-pagi yang sering yang suka jalan-jalan nah ini ini masuk lurus lagi nih teman-teman oke kita lanjut lagi nih sebelah kanan masih ada sungai ini banyak pemancing juga di sebelah kanan ini orang-orang mancing banyak juga nah ini di depan atas sudah ada kaburah besar kita sudah masuk desa Nusa jadi teman-teman nah ini desa desa Nusa jadi ini yang terkenal sering banjir teman-teman banjirnya tidak surut-surut juga karena banjirnya besar sekali biasanya sampai satu meter dua meter dari teras baratnya itu tuh nih suasananya indah sekali ini sudah masuk desa Nusa jadi nih tuh ya pemandangannya manjo disana indah sekali ini kalau kita apa mendokumen mendokumentasikannya sambil jalan mungkin ini jangan berkendaraan ini sebelah kanan masih banyak pohon-pohon mirah taruh begini atau orang-orang daerah lain biasanya menyebut pohon alpusyah ini masih rindang juga nih dari sini petani-petani masih kreatif juga ini biasanya pohon-pohon seperti ini tidak harus menunggu besar juga bisa dijual dimanfaatkan nah ini belokan lagi tapi asfalnya baru ini kelihatannya ini nih ya asik banget kan teman-teman nih kalau naik sepeda nih asik juga lagi ini kita jalan-jalannya ini menerus jalan yang sudah lulus ke desa seperti ini nah ini ini sudah masuk desa Nusa jadi teman-teman ini daerah ini yang sering terjadi banjir teman-teman komplek ini mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan teman-teman sekilas wahana atau suasana desa Nusa jadi yang sering terjadi banjir ternyata dibalik ke banjir banjir itu suasana desanya disajikan oleh pemandangan yang indah ya teman-teman Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak lain kali waktu kita sambung lagi salam sukses salam bahagia Terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati